Oke selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di kelas OS Sistem operasi versi daring Atau versi kelas online Oke untuk hari ini di video kali ini Kita akan membahas tentang storage Tentang disk Bagaimana disk itu bekerja Bagaimana strukturnya dan seterusnya Oke ini chapter 9 Untuk teman-teman materinya bisa diakses Di github os.vsm.org Dan juga di buku silbesar OSC edisi 10 silbesar Oke mungkin untuk materi Saya akan menggabungkan beberapa slide Terutama slide dari silbesar Dan juga slide rate dari Pak Rahmat Itu versi yang sudah dibuat lama sekali Oke Objektif dan seterusnya Bisa dibaca sendiri Oke Kita overview dulu Apa itu disk ya Oke apa itu disk Kemudian Ya oke ini dulu ya Magnetic disk provide Hoc of secondary storage of modern computer Ya memang disk ini menjadi secondary storage Ya di komputer sekarang Mungkin beberapa komputer sekarang Sudah tidak lagi menggunakan disk Ya tapi menggunakan SSD Karena itu pilihan yang lebih Tepat ya Lebih nyaman Karena lebih cepat Ya lebih Cepat dan juga Lebih lama rusaknya Oke Jadi pengalaman sendiri Saya menggunakan disk itu ya Kalau 5 tahun ya bisa 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 ada rusak Tapi kalau SSD Saya rasa kalau 5 tahun masih Paham-paham aja Tidak ada rusak Karena SSD tidak menggunakan Apa piringan Platter Tapi sedangkan disk itu ada Piringannya yang muter gitu Oke Kemudian Kita nanti akan membahas tentang Transfer rate ya Transfer rate Oke data flow Antara drive dan komputer Oke kemudian ada Positioning time ya Positioning time Atau random access time Jadi Butuh mengakses Posisi yang tepat Di bagian disk itu Ya Kemudian Ada disk time ya Ada disk time ya Mencari silinder yang tepat ya Mencari silinder yang tepat Oke Oke Jadi Positioning time Random access time itu Terdiri dari Disk time dan Rotational latency Jadi kalau Disk time itu Kita mencari silinder yang tepat Ya Atau track yang tepat Kemudian kalau latensi itu Kita mencari sektor yang tepat Dalam satu sektor itu sendiri Dalam satu silinder itu Oke Oke nah ini nanti kita akan bahas Kemudian Ya oke Ini ada Crash ya Oke Disk itu Kontakt dengan disk surface Itu buruk Dan seterusnya Oke Kemudian Disk itu Dipasang di komputer Dengan Via IO I.O.Bus Oke Kemudian Kalau Busnya sendiri itu Bervariasi Ada yang IIDE Ada yang Ata Ada yang SATA USB Oke SCSI SAS Dan seterusnya Oke Kemudian ada Disk Ada Host controller Host controller Oke Yaitu Ya itu Di komputer Yaitu nanti berkomunikasi Dengan disk controller Yang built-in Di dalam disk Oke itu Kira-kira overview Bagian-bagiannya Oke Kemudian Nah ini Kalau kita lihat Bagian disk itu Begini ya Ada Platter Ini ada Platter Atau plate Itu piringan-piringan Jadi Banyak sekali Piringan-piringan Dalam satu Disk itu Jadi Kalau kita Mengira bahwa Disitu cuma Satu piringan Ya Salah Itu Karena Sangat mungkin Terdiri dari Banyak piringan Kemudian Nanti Setiap piringan Tergantung Apakah dia punya Dua Surface Atau Satu Surface Surface Ya Pokoknya Ini permukaan Itu disebutnya Surface Ini platter Ini surface Permukaan Kemudian Setiap Surface Setiap permukaan Itu nanti Dibagi-bagi Menjadi Beberapa Track Nah ini Beberapa Track Lintasan Sepertinya Kalau kita Melihat Orang Lomba Lari Itu kan Di dalam Satu Satu Lapangan Ada Track Track Yang Blingkar Nah itu Pembagian Satu Surface Atau Satu Piringannya Satu Platter Track Biasanya Konsensusnya Kalau Track Yang Paling Luar Itu Track 0 Jadi Kalau Diluar Ini Track 0 Track 1 Dan Seterusnya Sampai T Jadi Semakin Tinggi Nomor Track Semakin Dalam Semakin Menuju Ke Poros Ke Spindle Ke Ibaratnya Ke As Kalau Di Rode Itu As Ini Yang Berputar Berputar Kemudian Nah Setiap Track Setiap Ini Dibagi Lagi Setiap Track Ini Dibagi Lagi Menjadi Kotak Kotak Disebutnya Sebagai Sektor Sebagai Sektor Nah Oke Kemudian Ada Ini Head Ini Yang Menunjuk Ini Yang Dipakai Menunjuk Nanti Akses Time Yang Tadi Kita Jawab Tadi Random Akses Time Tadi Yang Kita Bahas Sebelum Itu Bagaimana Cara Head Ini Bisa Mencapai Track Yang Tepat Dan Sektor Yang Tepat Nah Itu Apa Namanya Akses Time Bagaimana Head Ini Bisa Mencari Sektor Yang Tepat Di Antara Banyak Sektor Dari Pinggir Sampai Tengah 0 Sampai Sekian Dan Mencapai Track Yang Tepat Mencapai Sektor Yang Tepat Dalam Satu Track Kemudian Ada Istilah Silinder Silinder Ini Kalau Kita Lihat Adalah Dia View Secara Vertikal Jadi Beberapa Track Yang Digabung Menjadi Satu Yaitu Disebutnya Silinder Jadi Kalau Silinder Itu Sudah Langsung Mengacu Ke Satu Dis Silinder Nomor Berapa Berarti Dalam Satu Nomor 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 Track Keberapa Untuk Seluruh Untuk Seluruh Platter Nomor Sekian Itu Silinder Nomor Track Sekian Itu Disebutnya Silinder Tapi Kalau Track Tadi Kita Cuma Satu Surface Satu Surface Saja Tapi Kalau Silinder Ini Sudah Seluruhan Jadi Ibaratnya Track Dari Surface Satu Surface Dua Dan Seterusnya Digabungkan Semuanya Jadilah Silinder Oke Nah Itu Kurang Lebih Gambaran Tentang Bagian Dari Disk Oke Kemudian Nah Tadi Muter Disnya Itu Muter Oke Nah Kemudian Ini Ukuran Platter Dari 0,85 Inch Sampai 14 Inch Commonly 3,5 Atau 2,5 Dan 1,8 Jadi Kalau Teman-teman Beli Hardisk External Yang Dijual Di Pasaran Umumnya 2,5 Kalau Yang 3,5 Itu Biasanya Agak Besar Dan Biasanya Pake External Power Jadi Kalau Yang 2,5 Itu Cukup Pake USB Yang 3,5 Itu Biasanya Diberikan Adapter Power Tambahan Jadi Waktu Nges Kita Solok Di Aga Listrik Oke Kemudian Bervariasi Dari 30 30 Sampai 3 Tera Oke Saya Sendiri Belum Pernah Yang Pake 3 Tera Baru 2 Tera Yang Saya Pernah Beli Saya Pake Oke Kemudian Ada Transfer Rate Teoretical Bisa Sampai 6 Gigabit Per Second Oke Transfer Rate Teoretical Perhitungan Teoretical Kemudian Efektif Transfer Rate Atau Real Ya Ini Kurang Lebih 1 Gigabit Per Second Seek Time Ya Seek Time Seek Time Ya Tadi Seek Time Itu Kita Sudah Bahas Seek Seek Time Itu Mencari Silinder Yang Tepat Mencari Track Yang Tepat Untuk Semua Service Jadi Semua Service Dicari Track Yang Tepat Atau Mencari Silinder Yang Tepat Nah Seek Time Kalau Average Latency Tadi Nunggu Sektor Jadi Kalau Cari Ini Cari Track Ini Sebutnya Seek Time Tapi Kalau Mencari Sektor Mencari Sektor Mencari Kotak Yang Tepat Ini Kan Harus Nunggu Muter Itu Namanya Rotational Latency Oke Ya Seek Mencari Silinder Yang Tepat Yaitu 3 Millisecond Sampai 12 Millisecond Yang Umumnya 9 Kemudian Average Seek Time Ini Diukur Sepertiga Tracks Based on Sepertiga Tracks Yang Ada Kemudian Latency Ya Latency Tentu saja Berhubungan Dengan RPM Seberapa Cepat Dia Muter Nah RPM Rotational Per Menit Oke Nah Ini Contoh Kalau Kita Punya RPM Spindle Kalau Muter Tengahnya Tadi Poros Tengahnya Putarnya 4200 Maka Kita Punya Average Latency 7,14 Kalau Punya RPM 5400 Maka Average Latency 5,54 Kalau Kita Punya 7200 4,17 Kalau Punya 10.000 Maka Kita Punya 3 Millisecond Nah Dan Seterusnya Average Latency Sama Dengan Setengah Latency Atau Setengah Ya Maksimum Latency Yang Bisa Dicepai Bagaimana Cara Ngitungnya Ya Begini Kira Kira Ya Cara Ngitungnya Begini Katakanlah Yang Disini Oke Yang Spindulnya 4200 4200 Rotational Per Menit Oke 4200 Yaitu Per Menit Jadi Kalau Per Detik Ada Berapa Per Detik Berarti Dibagi 60 Dibagi 60 Oke Jadi 70 Rotasi Per Detik Ya 70 Rotasi Per Detik Berarti Satu Kali Rotasi Itu Butuh Waktu Berapa Ya Berarti Seper 70 Detik Ya Oke Saya Ulangi 4200 Rotasi Per Menit Berarti Kalau 1 Detik Ada 70 Rotasi Berarti Waktu Untuk 1 Kali Rotasi Adalah Seper 70 Detik Kita Coba Seper 70 Oke Oke Berarti Ya Kalau Dikali Kalau Itu Dalam Detik Berarti 0,0 14 0,0 14 28 57 14 Detik Kalau Dijadikan Mili Sekan Kali 1000 Nah Berarti 14 28 57 Jadi Maksimum Jadi Waktu Untuk Satu Kali Rotasi Satu Kali Rotasi Kalau Kita Punya 4200 RPM Satu Kali Muter Itu Ya Dari Sini Kesini Lagi Ya Muter Satu Kali Muter Itu 14 28 Millisecond Nah Itu Berarti Latency Maksimal Yang Yang Mungkin Ya Latency Maksimal Yang Mungkin Kalau Kita Punya Spindlenya Itu Muternya 4200 RPM Nah Sedangkan Average Latency Sendiri Itu Ya Setengah Nya Maksimal Setengah Nya Maksimal Setengah Kali Latency Maksimal Berarti Dibagi 2 Oke 7 14 Jadi 7 14 Millisecond Ya Jadi Average Latency Itu Diambil Rata Rata Kan Kalau Satu Kali Muter Untuk Menuju Sektor Yang Tepat Kita Harus Nunggu Maksimal Tadi 14 28 Sedangkan Kalau Lagi Beruntung Ya Kita Nggak Perlukan Karena Sudah Pas Disitu Sudah Pas Di Sektor Yang Diinginkan Oleh Sebab Itu Average Latency Jadi Ambil Rata Rata Diambil Yang Tengah Setengah Maksimal Latency Itu 7 14 Ya Millisecond Oke Itu Contoh Bagaimana Kita Menghitung Average Latency Based On RPM Spindle Ya Oke Kurang Lebih Itu Jadi ya Siktem Waktu Yang Digunakan Untuk Mencari Sektor Yang Tepat Kemudian Kemudian Latency Itu Waktu Untuk Menunggu Ke Sektor Yang Tepat Siktem Dipakai Untuk Mencari Track Mencari Silinder Yang Tepat Atau Track Yang Tepat Kemudian Latency Average Latency Waktu Untuk Menunggu Spindle Motor Sehingga Dicapai Sektor Yang Tepat Oke Berikutnya Performance Performance Oke Ini ada istilah Akses Latency Akses 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 Latency Akses Time Akses Latency Sama Average Akses Time Sama Average Seek Time Ditambah Average Latency Ya Tadi Apa Namanya Ya Untuk Mencapai Sektor Yang Tepat Jadi Kita Harus Kita Harus Nyari Track Nya Dulu Itu Waktunya Adalah Average Seek Time Kemudian Sampai Nunggu Muter Sehingga Dicapai Sektor Yang Tepat Plus Average Latency Jadi Ini Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengakses Dari Suatu Posisi Apa Namanya Head Tadi Di Suatu Posisi Entah Dimana Sampai Mencapai Sektor Oke Kemudian Ada Average I.O. Time Average I.O. Time Oke Average I.O. Time Sama Dengan Average Akses Time Waktu Untuk Mencapai Sektor Yang Tepat Tadi Mencapai Sektor Yang Tepat Pertama Nyari Track Nya Dulu Terus Nyari Sektor Yang Tepat Kemudian Ditambahkan Dengan Amount To Transfer Dibagi Transfer Berarti Ini Waktu Untuk Mentransfer Data Oke Waktu Yang Dipakai Untuk Mentransfer Data Oke Amount To Transfer Plus Transfer Ini Berarti Transfer Time Kita Bisa Katakan Transfer Time Waktu Untuk Mentransfer Plus Controller Overhead Ini Mungkin Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menggerakkan Controller Untuk Memberikan Signal Dari Komputer Ke Disk Controller Sampai Kontrol Bisa Gerak Gitu Ya Ini Contoh Berarti Kita Bisa Katakan Berarti Average IOT Itu Ada Empat Komponen Berarti Kita Bisa Katakan Apa Namanya IOT Average IOT 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 Punya Empat Komponen Yang Pertama Ya Tadi SICK TIME SICK TIME PLUS AVERAGE Saya Singkat AJA Oh Yaudah AVERAGE LATENCY AVERAGE AXESS TIME Itu Isinya 2 AVERAGE SICK TIME AVERAGE SICK TIME PLUS AVERAGE LATENCY PLUS Ini Katakanlah Kita TRANSFER TIME PLUS CONTROLER OVERHEAD OVERHEAD Oke Nah Oke Ya Oke Nah Di contoh ini Di contoh yang ada Di sini Di contoh yang ada Di slide ini Ya Katakanlah Kita akan MENTRANSFER 4 KB Ya Ini Byte Bukan BIT BLOCK DI DIS Yang Punya 7200 RPM Ya Dengan AVERAGE SICK TIME 5 MIS Kemudian Transfer RATENCY 1 GIGABIT SICK Dan 0,1 MIS Untuk Controller Overhead Ya Berapa IOTIM Berapa AVERAGE IOTIM Berarti Kita tinggal Hitung 4 Komponen Ini Tadi Oke AVERAGE SICK TIME Sudah Diketahui Berapa 5 MIS Oke Sudah Diketahui Kemudian AVERAGE LATENCY Berapa AVERAGE LATENCY Kalau kita Punya 7200 Ya Kalau kita Punya 7200 RPM Berarti Ya Kita Tinggal Lihat Ke slide Berikutnya Oh AVERAGE LATENCY 4,17 Oke Berarti Kita Punya 4,17 MIS SICK Nah Ini AVERAGE LATENCY Kemudian TRANSFER TIME Ya TRANSFER TIME Tadi Remusnya Adalah Ukuran Yang DITRANSFER Dibagi TRANSFER LATE Oke Yang Akan DITRANSFER 4 KB 4 KB 4 KB Berarti 4 Kali 1000 Kali 4 Kali 1000 Kali 8 Oke Gitu DITRANSFER RATE Adalah 1 Gigabit Per Second Berarti Dibagi 10 10 1 Kali 10 Pangkat 10 Pangkat Berapa Giga Berarti Berapa Oh Sorry Ini Oke Jadi Gini 1024 1 Gigabit Itu 1024 Mega Oke Oke Sorry Jadi Begini Aja Enaknya Begini Aja 4 Kilo 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 4 K 4 Kilo 4 Kilo Kilo Berarti 4 Kali 8 Kilo 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 Transfer Timenya Transfer Timenya 1 Gigabit Per Sekond Berarti 1 Giga Itu 1024 Mega 1 Mega 1024 Kilo Berarti 1 Giga Adalah 1024 Kilo 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 Ini Kilo Kilo Oke Ini Udah Sama Kilo 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 Ditambah Dengan Control Overhead 0,1 Milisek Oke Ya Kita Selesaikan Dulu Yang Bagian Sini Yang Bagian Sini Kita Selesaikan Dulu 32 Oke 32 Oke 32 Dibagi 1024 Kali 1024 Nah Second Oke Ya Second Ya Disini Second Ini Second Ini Second Yang Disini Satu Second Yang Lain Second Ya Dengan Demikian Yang Dibagian Sini Kita Bisa Hitung Oke Kita Bisa Hitung 32 Dibagi 1024 Kali 1024 Nah Ini Masih Second Nah Dikali 1000 Biar Jadi Milisek Oke 0,03 Nah Jadi Yang Disini 0,03 0,05 Oke Oke Jadi 5 Sekarang Ditambah 4,17 Ditambah 0,03 0,05 Ditambah 0,1 Ini Semuanya Sudah Milisekan Ya Berarti Kita Bisa Hitung Nah Sekarang Berapa Oke Oke 5 Tambah 4 9 Ya Pakai Aplator Aja 5 Ditambah 4,17 Ditambah 0,03 0,05 Ditambah 0, Ini Kurang 5 1 Oke Sama Dengan 9,03 0,05 Oke Oke Ya Mungkin Tadi Pembulatannya Kurang Nah Tadi 5 1 Tadi 0,3 0,5 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3 Oke Oke Yang mungkin Kalau ini Dibulatkan Jadi Gini Kalau dibulatkan Jadi 9,3 0,01 M Second Oke Ya Ya Tadi Soalnya Kalau Ini Kalau Yang Ditransfer Timenya Itu Ditung 0,03 1 Oke Jadi Kalau Ini Ditung 0,03 1 Oke Itu Sama Gitu Yaitu Contoh Sederhana Bagaimana Kita Average Time Sekian Kemudian Control Overhead Sekian Dan Transfer Sekian Oke Oke Berikutnya Ini Contoh First Commercial Distrib Tahun 1956 IBM Ramduck Computer Includes IBM Model 350 Di Storage System Nah Ini Kita Bisa Lihat Saat Itu Sangat Besar Oke 5 Mega 5 Mega 7 Bit Karakter Kemudian Ada 50 Kali 24 Inch Platter Kemudian Akses Time Sama Dengan Kurang Dari 1 Second Akses Time Akses Time Adalah Waktu Untuk Mencari Track Ditambah Waktu Untuk Mencari Sektor Average Sektor Ditambah Average Latency Oke Ini Jenis Jenis Solist Dis Non Volatile Oke Lebih Reliable Dari HDD Lebih Expansif Vermeganya Oke Akan Tapi Shorter Lifespan Jadi Mungkin Bisa Untuk Kepakainya Lebih 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 Sebentar Rest Capacity But Much Faster Oke Kemudian Ada Magnetic Tap Oke Ini Yang Awal Awal Dulu Dipakai Ini Kalau Kita Lihat Film Film Ini Masih Dipakai Juga Utamanya Untuk Yang Data Data Rahasia Dis Magnetic Tap Oke Random Akses Mungkin Seribu Kali Lebih Lambat Daripada Dis Slow Berarti Ini Lebih Slow Tapi Lebih Non Volatile Lebih Non Volatile Lebih Permanent Datanya Kita Bisa Katakan Begitu Oke Kemudian Strukturnya Tadi Kita Sudah Bahas Ada Large One Dimensional Arres Of Logical Blocks Jadi Satu Blok Satu Blok Satu Sektor Punya Beberapa Blok Sektor Satu Track Sektor Oke Kemudian Ya Biasanya Sektor Nol Itu Sektor Yang Paling Luar Sektor Nol Sektor Paling Luar Dari Silinder Yang Makin Kedalam Makin Besar Nomor Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Yang Tertinggi Paling Dekat Dengan Spindle Yang Tengah Tadi Yang Motor Tadi Oke Oke Kemudian Untuk Attachment Ya Ini Oke S Ya Ada Yang Sata Tadi Interface Nya Macem Macem Ya Oke Oke Kemudian Ada Storage Array Ya Ini Storage Area Network Ya Atau Sebutnya Sun Ya Ibaratnya Ini Satu Network Yang Mengakomodir Beberapa Disk Untuk Digabung Menjadi Satu Kemudian Bisa Diakses Server Melalui Network Nah Oke Ini Storage Area Network Oke Jadi Common Inlier Storage Environment Ya Mungkin Kalau Teman-teman Pernah Magang Di Enterprise Company Atau Startup Yang Sudah Besar Mungkin Akan Bertemu Dengan Hal-hal Seperti Ini Oke Ya Ini Network Attached Storage Nah Kalau Ini Yang Saya Pakai Ini Nas Ini Ini Semacam Apa Ya Semacam Interface Ini Semacam Interface Yang Bisa Menggabungkan Beberapa Disk Jadi Satu Kemudian Kita Bisa Attach Ke LAN Jadi Kita Bisa Pasang Kabel LAN Kedalam Ini Ibaratnya Seperti Encapsulator Ya Enclosure Bukan Enclosure Tapi Seperti Manager Ya Semacam Mini Mini Sistem Mini PC Gitu Yang Isinya Di Semua Nah Itu Kita Bisa Test Ke Dalam LAN Kemudian Nanti Komputer Komputer Yang Di Dalam LAN Itu Nanti Bisa Mengakses Ini Melalui IP Address Atau Melalui Suatu Domain Yang Bisa Disetting Nah Oke Kalau Kita Lihat Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Disini Di Contoh Ini Ini Bisa Dilihat Juga Di Toko Lain Ini Contoh Dari Nas Itu Storage Nah Baratnya Ini 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 Isinya Dis Ini Bisa Dipasang Dis Berarti Ini Dia Bisa Menggabungkan Empat Dis Nanti Di Belakang Itu Ada Interface LAN Nah Lain Nanti Disambung Lain Disambung Kabel LAN Terus Nanti Komputer Komputer Yang Tergabung Dalam LAN Tersebut Bisa Mengakses Storage Ini Nah Ini Sudah Di Sudah Di Sudah Di Akumulir Oleh Dia Nanti Jadi Empat Disini Kayak Semacam Satu Kesatuan Itu Oke Ya Kalau Ininya Sendiri Oke NAS Sendiri Nah Itu Ya Punya Prosesor Juga Punya Memor Juga Ya Ibaratnya Ini Semacam Apa ya Single Propose Komputer Single Propose Komputer Yang Gunanya Untuk Mengakomodir Ini Untuk Menggarnisir Dis Dis Yang Dipasang Disini Tentu Tentu Saja Makin Makin Banyak Dis Yang Bisa Digabungkan Itu Makin Mahal Gitu Ini Kalau Cuma 2 Tadi Harganya 9 Juta Dapat Yang 4 14 Juta Ini Contoh Yang Misalnya Bisa Menggabungkan 8 Dis Nah Ini Lebih Mahal Lagi Oke Oke Ya Itu Contoh Dari Oke Contoh Dari NAS Network Attached Storage Jadi Kita Bisa Pasang Ke LAN Nah Nanti Komputer Komputer Yang Tergabung Di LAN Tersebut Bisa Mengakses Ke Disk Tersebut Oke Nah Untuk Ini Bisa Pernah Dipakai Di Lab Di Lab 12 31 Ada NAS Macam Ini Yang Bisa Di Akses Oleh Komputer Komputer Di Lab Itu Kita Bisa Gambungkan Lewat LAN Oke Oke Berikutnya Dis Scheduling Dis Scheduling Ya Namanya Scheduling Kita Punya Results Terbatas Tapi Permintaan Sangat Banyak Sekali Itu Nah Itu Problem Dari Scheduling Kita Punya Results Terbatas Tapi Permintaannya Bisa Tidak Terbatas Oke Oke Ya Siapakah Yang Request Untuk Mengakses Disk Bisa OS Bisa Sistem Proses Bisa User Proses Ya Macem Oke Oke Untuk Dis Dis Scheduling Ya Ini Ada Ya Pokoknya Kita Ini Mengatur Bagaimana Kita Mengakses Ya Mengakses Bagian Dari Dis Ya Utamanya Adalah Bagaimana Mengakses Sektor Yang Diinginkan Eh Maaf Mengakses Track Atau Silinder Mengakses Silinder Yang Diinginkan Gitu Ya Oke Algoritmanya Macem Macem Nanti Beberapa Algoritma Yang Bisa Dipakai Untuk Dis Scheduling Ya Kemudian Ini Contoh Sederhana Ya Ini Contoh Sederhana Ketika Di Dalam Queue Ini Ada Queue Ada Request Untuk Mengakses Sektor Atau Mengakses Eh Maaf Mengakses Track Atau Mengakses Silinder Ya Dengan Nomor 0 Sampai 199 Ya Berarti Ini Katakanlah Disnya Punya 200 Silinder Atau 200 Track Kemudian Ini Cue Ini Cue Dari Silinder Yang Ingin Diakses 98 183 37 122 14 124 65 67 Oke Lokasi Head Pointer Lokasi Head Sekarang Ada Di Silinder 53 Oke Jadi Ini Cue Yang Ingin Diakses Ini Lokasi Head Pointer Sekarang Nah Bagaimana Cara Mengakses Permintaan Silinder Silinder Ini Nah Kita Kan Bahas Algoritmanya Satu Per Satu Yang Pertama Adalah Algoritmanya FCFS First Come First Serve Ya Merit Seperti Algoritma Scheduling Kemarin FCFS Siapa Duluan Dia Yang Di Service Duluan Oke First Come First Serve Oke Tadi Headnya Dari Nomor 53 Berarti Dia Akan Mengakses Silinder Silinder Sesuai Dengan Urutan Q Aja Gitu Berarti Sekarang Dari 53 Ke 98 Dari 98 Ke 183 Setelah itu Ke Silinder 37 Setelah itu Ke 122 Setelah itu Ke 14 Setelah itu Ke 124 Kemudian Kemudian 65 Kemudian 67 Oke Pokoknya Urut aja Sesuai dengan Q Sesuai dengan Urutan DQ Ini Algoritma Yang pertama FCFS Algoritma Yang kedua Adalah SSTF Nah Ini Sorted Seek Time First Ya Ibaratnya Ini Cari yang terdekat Nah Cari yang terdekat Sorted Seek Time First Berarti Seek Time Yang paling Pendek Berarti Yang paling Dekat Katakanlah Kalau Silinder Itu Move Dari 1 Move Dari 1 Silinder Berikutnya Move Dari 0 Ke 1 Itu Butuh 1 M Berarti Kalau 2 Silinder 2 M Kalau Move 3 Silinder Berarti 3 M Berarti Kita Bisa Katakan Bahwa Short Seek Time First Ini Berarti Nyari Yang Terdekat Untuk Bisa Di Akses Itu Karena Itu Yang Tercepat Untuk Bisa Di Akses Ini Saya Rasa Algoritma Yang Bagus Jadi Dari 53 Head Tadi Dari 53 Di Antara Q Ini Dipilih Yang Paling Dekat Dengan 53 Manakah Yang Paling Dekat Dengan 53 Yaitu 65 Oke 65 Jadi Berikutnya 65 Berikutnya Lagi Dari 65 Cari Yang Terdekat Lagi Ya Terdekat Dari 65 Tentu saja 67 Oke Nah Dari 67 Sisanya Mana Yang Terdekat Dari 67 37 Oke Dari 37 Mana Yang Terdekat Lagi Dari Yang Belum Diakses Yaitu 14 Oke Kemudian Dari 14 Kemana Lagi Yang Belum Diakses Yang Terdekat Yaitu 98 98 Setelah Dari 98 122 Kemudian 124 Kemudian 183 Nah Itu Algoritma SSTF Ini Sangat Efisien Berarti Disknya Tidak Banyak Bergerak Sana Kemari Bandingkan Dengan Yang Sebelumnya Ini Sana Kemari Kalau Ini Sangat Efisien Nah Oke Efisien Jadi Perpindahan Heidnya Sangat Efisien Tapi Ada Kekurangannya Tetap Ada Kekurangannya Jadi Kalau Maka SSTF Bisa Saja Mengakibatkan Starvation Of Some Request Jadi Bisa Saja Yang Tidak Apa Namanya Ada Satu Permintaan Yang Tidak Kunjung Dikabulkan Karena Dia Mendapatkan Giliran Paling Belakang Karena Dianggap Paling Jauh Bukan Paling Jauh Dari Head Start Tapi Paling Jauh Dari Setiap Update State Head Apalagi Kalau Misalnya Sistemnya Preemptive Jadi Sebelum Ini Selesai Yang Selesai Ditambah Permintaan Itu Kan Bisa Saja Ada Yang Starvation Algoritma Yang Berikutnya Adalah Scan Ini Namanya Scan Kalau Sistem Scanner Gerak Dari Kiri Ke Kanan Ke Kiri Lagi Kiri Lagi Kanan Lagi Kiri Lagi Ya Pokoknya Scan Aja Ya Pokoknya Gerak Jadi Head Head Itu Tadi Gerak Ya Head Forward Sampai Selesai Sampai End Kemudian Balik Lagi Backward Reverse Sampai Ujung Jadi Gerak Ujung Ke Ujung Jadi Head Head Sampai Sampai Nyari Yang Akan Di Akses Sampai Sini Balik Lagi Balik Lagi Dan Seterusnya Oke Nah Ini Geraknya Kebetulan Pas Lagi Kiri Katanya Lagi Geraknya Pas Lagi Kiri Gitu Ya Dari 53 Pas Gerak Ke Kiri Pas Gerak Ke Kiri Pas Gerak Ke Kiri Ya Dari 53 Ke 37 Dari 37 Ke 14 14 Ke 0 Ya Pokoknya Sampai Gerak Terus Sampai Ujung Nah Disambil Dia Gerak Itu Dia Sambil Dia Gerak Itu Dia Sambil Mencari Ya Ini Apa Namanya Silinder Yang Dia ingin Diakses Di dalam Q Ini Tadi 37 14 Berikutnya Setelah Sampai Ujung Balik Lagi Kanan Kan Scan Ya Sini 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 Oke Balik Kanan 65 Sambil Balik Ketemu 65 Setelah Itu 67 Setelah Itu 19 98 Setelah Itu 122 124 183 Oke Ya Ini Contoh Bagaimana Mengakses Q Menggunakan Scan Intinya Gerak Maju Sampai Ujung Sampai Ujung Sambil Gerak Nanti Dia Mencari Nomor Nomor Silinder Yang Ingin Diakses Oke Berikutnya Si Scan Ini Ya Mirip Seperti Scan Mirip Seperti Scan Tapi Dia Scannya Nggak Bolak Balik Tapi Hanya Satu Arah Jadi Move Forward Nanti Ketika Dia Sampai Ujung Sampai Ujung Kanan Sampai Ujung Kanan Dia Akan Langsung Balik Ke Kiri Lagi Tanpa Baliknya Langsung Imediate Tanpa Scan Balik Ini Contoh Misalnya Dia pas Gerak Ke Kanan Posisi Awal Di 53 Dari 53 Sambil Jalan Kanan Dia Scan Mencari Nomor 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 Silinder Yang Ingin Di Akses Di Dalam Q 65 Setelah Itu 67 98 122 124 183 Oke Nah Udah ya Ini 183 Setelah itu Scan Sampai Ujung Sampai Ujung Nah Setelah Sampai Ujung Dia Tidak Scan Balik Tapi Dia Langsung Imediate Pindah Ke Awal Pindah Ke Start Silinder Terkecil Nah Jadi Setelah Sampai Ujung Dia Tidak Scan Balik Kalau Yang Algoritma Sebelumnya Yang Tanpa Si Yang Scan Aja Itu Kan Dia Scan Balik Nah Kalau Ini Enggak Dia Langsung Lompat Lompat Ke Kiri Lompat Ke Kiri Yaudah Baru Scan Lagi Baru Scan 14 37 Nah Itu Si Scan Scannya Cuman Satu Arah Forward Aja Begitu Sampai Start Oke Kemudian Si Look Nah Ini Adalah Versi Dari Si Scan Ini Pengembangan Dari Si Scan Oke Jadi Arm Itu Enggak Nyampe Ujung Enggak Nyampe Ujung Kalau Tadi Kan Nyampe Ujung Ya Kalau Si Scan Nyampe Ujung Sampai 19 Itu Balik Ya Nah Kalau Si Look Ini Dia Hanya Sampai Apa Ya Terjauh Sampai Nomor Silinder Terjauh Yang Ingin Diakses Tanpa Harus Mengakses Emang Silinder Terjauh Tidak Nyampe Ujung Tapi Yang Terjauh Yang Ingin Diakses Itu Mana Ya Udah Sampai Situ Situ Oke Nah Ini Si Look Perbedaanya Kalau Tadi Si Apa Namanya Tadi Kalau Si Scan Kalau Si Scan Begitu Ke Kanan Tetap Scan Sampai Ujung Baru Balik Nah Kalau Ini Dia Nggak Nggak Sampai Ujung Banget Begitu Nямpe 183 183 Ini Kan Yang Sudah Paling Kanan Sudah Paling Jauh Yang Ingin Diakses Itu Langsung Balik Gitu Balik Nya Juga Bukan Balik Ke Nol Tapi Balik Ke Nomor Terkecil Yang Ingin Diakses Tadi Yang Tentunya Yang Belum Diakses Jadi Lebih Efisien Dari Si Scan Lebih Efisien Jadi Tidak Perlu Scan Lagi Kalau Sudah Sampai Sini Langsung Aja Balik Balik Langsung Balik Nomor Terkecil Yang Ingin Diakses 53 53 65 67 98 122 124 183 Setelah 183 Tidak Scan Lagi Tidak Scan Tapi Langsung Balik Balik Bukan Balik Ke 0 Tapi Balik Ke 14 Balik Ke 14 Habis Itu 37 Scan Lagi Ke Kanan Lagi Jadi Modify Modifikasi Dari Scan Tapi Dengan Ini Tadi Rule Penambahan Rule Tidak Perlu Scan Sampai Ujung Silinder Cukup Yang Terjauh Saja Yang Ingin Diakses 183 Langsung Balik Balik Nggak Kenal Tapi Ke Nomor Terkecil Yang Ingin Diakses 14 Habis Itu Baru Scan Lagi 37 Nah Itu Silop Oke Pemilihan Algoritma Discheduling Ini Ada Beberapa Tips SSTF Is Common And Has A Natural Appeal Nah Ini Emang Paling Menarik SSTF Oke Sorter Seek Time First Jadi Cari Yang Terdekat Dari Posisi Sekarang Yang Itu Paling Efisien Oke Scan Dan SISCAN Perform Better For System That Place A Heavy Load On The Disc Ya Ini Kalau Misalnya Load Banyak Heavy Load Ya Ini Scan SISCAN Less Star Fashion Oke Oke Ya Performance Yaitu Depend Ya Tentu saja Itu Dari Number And Types Of Request Jadi Kita Memang Tergantung 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 Kasus Tergantung Tipe Request Dan Juga Jumlah Request Oke Either SSTF Or Look Is A Rationable Choice For Default Algorithm Ya Ini Rationable Oke Oke Bagaimana Dengan Rotation Latency Kalau Ini Tadi Kan Memilih Silinder Ya Memilih Track Bagaimana Dengan Rotation Latency Ya Menunggu Sektor Yang Tepat Nah Difficult For OS To Calculate Oke Susah Jadi Calculate Oke Mungkin Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Sampai Sini Dulu Untuk Berikutnya Teman Teman Bisa Baca Sendiri Dismanagement Booting Ini Nanti Bisa Dibaca Sendiri Oke Oke Saya Kira Untuk Kali Ini Video Kali Ini Sampai Sekian Dulu Sampai Discan Algorithm Tadi Ada Beberapa Algoritmanya Ada FCFS Ada SSTF Kemudian Ada Scan Ada C-scan Kemudian Ada Siluk Oke Saya Rasa Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima